Intro Salam saudara, jumpa lagi di Lepang Bacara di Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari Amsal 6 ayat 10 dan 11 Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring Maka datanglah kemiskinan kepadamu Seperti seorang penyerbu dan kekurangan Seperti orang yang bersenjata Pernah gak ngalami? Saudara ini pengen ke bandara pagi-pagi Supaya engkau gak terlambat, engkau menyalakan waker Pada malam hari Supaya ketika pagi hari kau mendengar waker berbunyi Kau bisa bangun dan mandi, siap-siap ke bandara Tapi berapa sering kau melihat waker menyalah Kau lihat jam, oh masih ada waktu Dan kau berpikir, aku tidur 5 menit lagi Dan kebanyakan engkau akan tidur dan tidak bangun Dan akibatnya apa? Kau ketinggalan pesawat Mungkin engkau ada janjian meeting pada pagi hari dengan seseorang Aku nyalain waker Waktu kau mendengar waker berbunyi Aku berpikir, ah masih ada waktu 10 menit lagi Dan kau tidur Dan tiba-tiba kau terbangun 1 jam kemudian Dan hari itu kau sudah terlambat Untuk mengikuti meeting dengan orang yang penting Dan kau kehilangan sesuatu Ada banyak kali waker membangunkan kita Menyadarkan kita Tapi kau berkata, ah 5 menit lagi 10 menit lagi Dan seringkali 5 menit 10 menit yang kau inginkan menambah istirahatmu Sedang membuang begitu banyak hal-hal besar Yang harusnya engkau raih dalam hidupmu Pencobaan Seringkali gak besar Cuman perkara kecil dan hal kecil Tapi seringkali engkau lengah Dan kau jatuh di dalamnya Apa yang terjadi? Ada banyak perkara besar Yang hilang dari hidupmu Kenapa? Karena ada perkara kecil Yang sedang kau inginkan Yang sedang kau kejar Hati-hati dan waspadalah Jangan sampai pencobaan Gudaan kecil Merusak sesuatu yang besar Dalam hidupmu Saya berdoa Renungan hari ini Memberkat hidupmu Tuhan Yesus memberkati